Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini bersama saya Intan Mariana. Pemirsa pemerintah kota Surabaya menggelar pasar murah secara serentak di awal bulan suci Ramadhan. Di antaranya pasar murah digelar di rusun penjaringan Sari Surabaya yang langsung diserbu warga sekitar. Semoga berkah semuanya di bulan Ramadhan. Ratusan warga di sekitar rusun penjaringan Sari Surabaya menyerbu pasar murah yang digelar oleh pemerintah kota Surabaya. Pasar murah yang langsung dibuka oleh wali kota Surabaya Eri Cahyadi ini menjual sejumlah kebutuhan pokok. Seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur yang saat ini harganya masih cukup tinggi di pasaran. Namun di pasar murah Ramadhan ini sejumlah kebutuhan pokok tersebut dijual dengan harga miring. Untuk beras premium dijual dengan harga Rp67.500 per 5 kg, padahal di pasaran dibanderol di atas Rp80.000 per 5 kg. Sedangkan untuk beras bulok dijual Rp50.000 per 5 kg. Sementara untuk minyak goreng kita dijual Rp11.900 per 850 ml dan telur ayam Rp19.000 per 10 butir. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi menyebutkan pasar murah serentak diadakan di 244 titik ini untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan menjelang lebaran. Selain di pasar murah, ada di kios tim pengendali inflasi daerah atau TPID yang mengontrol agar harga-harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. Pasar murah di awal Ramadan ini cukup membantu masyarakat karena harga bahan pokok yang dijual murah sehingga dapat dijangkau masyarakat. Warga pun berharap pasar murah ini terus digelar hingga harga di pasaran sudah stabil.